Intro Selama menjalankan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL untuk tahun 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertahanan Kota Bantam, Kepulauan Riau telah memenuhi 100% dari 50 ribu target pengukuran dan lebih dari 100% untuk target penerbitan sertifikat tanah. Untuk penerbitan sertifikat tanah, target hingga akhir tahun 2018 adalah sebanyak 40 ribu. Namun, saat ini sudah melebihi 1,8% target, yaitu sebanyak 43 ribu sertifikat. Kepala Kantor Pertahanan Kota Bantam, Askani, mengatakan pada saat penyerahan 10.172 sertifikat tanah kepada warga Kepri, pihaknya menghadirkan 3 ribu warga penerima sertifikat, sedangkan sisanya akan diserahkan secara bertahap. Untuk tahun 2019, ditargetkan seluruh tanah di Kota Bantam sudah 100% memiliki sertifikat, termasuk di semua bidang lahan rumah ibadah dan barang milik negara. Kecuali untuk wilayah Pulau Rempang dan Galang, penerbitan sertifikat di dua wilayah ini tertunda karena menunggu adanya ketetapan peraturan antara BP Bantam dan Pemko Bantam. Meskipun memiliki target yang cukup besar jumlahnya, namun penerbitan sertifikat oleh Kantor Kota Bantam adalah yang paling cepat di Kepri. Hal ini didukung oleh tingginya animo masyarakat terhadap program PTSL, sebab pemerintah telah memberikan kemudahan persyaratan yang diberikan secara gratis. Selain itu, dukungan penuh dari semua perangkat di Pemko Bantam dan BP Bantam. Target PTSL Bantam, target pemerintah 50 ribu, itu 100% capai. Kemudian untuk sertifikat 40 ribu, itu realisasinya 43 ribu, artinya 1,8% melebihi oper target. Dan hari ini kita serahkan, tadinya 10 ribu, kita sudah siapin 10 ribu, 10 ribu satu petikan. Tapi mengingat tempat dan kesibukan masyarakat, akhirnya yang dihadirkan adalah 3 ribu. Keputus dari Pemko Bantam, 3 ribu. Alhamdulillah, semuanya hadir di sini dan insya Allah semuanya akan terbagi pada hari ini. Nah, sisanya kurang lebih 30 ribu, itu akan kita bagikan, nanti akan menyesuaikan dengan jadwal dari pemerintah pusat. Mungkin kunjungan presiden pada Januari, Februari tahun depan, atau mungkin kegiatan gubernur atau wali kota, nanti akan kita sinergikan. Dari Batam, Kepulauan Triam, Andri Sofian Trubata TV, Salam Trubata.